Intro Pak Bermadi Ya Pak Jayal Waduh kok langsung wayangan gitu Saya dengar Pak Bermadi Bahwa aliran kepercayaan Akhirnya diakui oleh Menteri Agama Nah pendapat Pak Bermadi Bagaimana tentang ini? Pengakuan oleh Menteri Agama atau lain Itu seperti undur-undur Maju-mundur, maju-mundur Di jaman Pak Arto saja Pak Arto itu kan kartu penduduk Islam Tapi sebenarnya kan beliau kejawen Aliran kepercayaan Itu Pak Arto pribadi ya? Iya Pak Arto pribadi Tapi kartu penduduk diperbolehkan Agama strip kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maksa Itu sudah pernah dilakukan pada jaman Pak Arto Oh sudah? Tapi ketika Menteri dalam negerinya Jenderal Amir Mahmud Tukang kusur Itu di kusur hanya agama Kepercayaan diilangkan Kalau saya sebagai penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maksa Saya kejawen sama dengan Pak Arto Tidak apa-apa Mau di kusur Mau ada Tidak mempengaruhi saya Sekalipun diakui Tetapi pemerintah ini juga sombong Karena di seluruh dunia ini kan banyak agama Pak Ada Yehova Ada Jepang itu apa agama? Sen Jepang Jepang Sinto Ya itu Dan banyak lagi Tapi kok Indonesia cuma mengakui lima Islam, Kristen, Katolik Yang sebenarnya satu Hindu, Buddha, sama Kongucu Lah Sinto Yang mana? Yehova mana? Nah karena tidak diakui Ya tidak apa-apa Saya dianggap Tidak punya agama Tetapi Buat saya Agama adalah hubungan Pribadi saya Dengan Tuhan Yang Maksa Titik Diakui atau tidak Itu silahkan saja Jadi Dengan adanya pengakuan Yang kali ini Kali ini Saya juga tidak gembira Karena MUI juga minta Perlakuan khusus Supaya ada Kertu penduduk khusus Untuk aliran kepercayaan Nah Nanti gimana Pak? Nanti aliran kepercayaan minta Islam saja yang khusus Karena yang paling besar Harus dikhususkan Nanti Oh itu Kongucu Kepunyaan jenak Dikhususkan saja Jangan disamakan Kan jadinya Bermacam-macam Kegaduhan Nah Saya mempunyai pengalaman Yang banyak Tentang Agama saya Menarik Saya mengatakan Agama saya Kejawen Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maksa Dalam diskusi Dengan orang-orang Islam Yang Kaku itu Pak Ditanya Kalau agama saudara Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maksa Siapa Nabi Anda Eh Siapa Tuhan Anda Duh Saya kaget Pak Ya saya jawab Anda Jangan begitu Anda Mendoakan Tuhan Anda Mempersekutukan Tuhan Sebab agama Anda Mengatakan Tuhan itu Maksa Jadi Tuhan cuma satu Apakah Tuhan Orang Kristen Orang Katolik Orang Islam Orang Buddha Orang Hindu Tuhannya satu Termasuk Tuhannya Kejawen Bahkan terus terang Saya kagum Dengan seorang Tokoh Tadinya tokoh Perambok terkenal Pak Dilombok Setelah insaf Dia tidak bisa Tanda tangan Tidak bisa nulis Mendapat bantuan Dari PBB Karena dia Melestarikan hutan Pak Dalam pidato sambutannya Ketika gubernur datang Saya kagum Dia mengatakan Bapak gubernur yang Saya hormati Bapak gubernur Manusia-manusia Bapak gubernur Tumbuh-tumbuhan Bapak gubernur Anjing Bapak gubernur Kucing Kan benar itu Pak Gubernur kan bukan Untuk kita Tapi untuk semua Saya kagum Akan pidatonya dia Karena itu Ya Saya terserah Saya anggapan orang Tetapi Saya mengatakan Bahwa Tuhan yang sembah Adalah satu Yang sama dengan Yang Anda sembah Yang orang lain sembah Satu Esah Nah kemudian Peristiwa yang cukup Mengejutkan Tapi Tidak saya anggap Apa-apa Terjadi Ketika Saya mau menikahkan Anak saya Sudah siap Lengkap Saksinya Antara lain Pak Taufik Dimas Suaminya Ibu Megawati Lalu ada Satu lagi Nah Ketika Penghulu mulai Mengatakan Pertanyaan Saya menjawab Agama Saya menjawab Kepercayaan Dia langsung Saudara Tidak boleh Menikahkan Anak saudara Karena saudara Bukan muslim Saya ketawa Saya katakan Agama Apapun Bapak Yang berhak Menikahkan Anak perempuan Adalah orang tua Laki-lakinya Agama Apa saja Nah Saya ini Agama Saya kepercayaan Anak saya Islam Kok saya tidak Silahkan Saya tidak sakit hati Tapi silahkan Saya mewakilkan Kepada anak saya Yang laki-laki Jadi Walinya Di depan orang banyak Depannya Pak Taufik Dimas Ada Pak Taufik Dimas Saya tidak apa-apa Silahkan Yang penting Anak saya kawin Ada lagi Terita lain Bapak akan banyak Teritanya Banyak Sering sekali Saya diejek Oleh orang-orang Muslim Tapi ada juga Yang memberikan Pengertian pada saya Antara lain Almarhum Adi Sasono Dan Dawam Raharjo Itu kawan Akrab saya Dalam LSM Dalam perjuangan Hari Jumat Sudah mengacaya Ayo Kita ke masjid Saya katakan Maaf Saya tidak sembahyang Saya tidak sholat Tetapi Kalau saya Boleh meditasi Di dalam masjid Saya ikut Adi Sasono Silahkan ikut Tidak apa-apa Masjid itu Tempat siapa saja Tapi Dawam Raharjo Wah Lebih baik Tidak Tapi Akhirnya Kesepakatan Saya boleh Di dalam masjid Saya Meditasi Mereka Sembayang Sampai selesai Itu satu pengalaman Yang aneh Pengalaman yang lucu Adalah Ketika Saya masuk Pesantren Tebuireng Waktu itu Gus Dur masih hidup Saya mengatakan Gus Saya mau ke Tebuireng Oke Kalau mau berangkat Datang sini Nanti saya bantu Waktu mau berangkat Saya datang Gus Besok Oke Saya bantu Gus Dur nulai surat Tulisan itu tulisan Arab Hanya Nama Permadi Ejaan Biasa Lainnya tulisan Arab Artinya Apa ini Gus Udahlah Kamu kasihkan ketua Pesantren saja Nanti beres Benar Saya berangkat Berangkat Ketemu ketua Pesantren Surat Gus Dur Saya berikan Dia baca Dia ketawa Terbak Kenapa Pak Ketawa Ini surat Gus Dur Bapak tentu gak bisa Karena tulisan Arab Bunyinya begini Pak Ini saudara saya Permadi yang bandel Iya Sebagai tamu Biasanya Di pesantren Tebuireng Harus menjadi imam Kalau sholat Tapi kali ini Saya minta Permadi Jangan dijadikan imam Karena Permadi Gak bisa sholat Gus Dur Baik sekali Sama saya Akhirnya Ketua Pesantren Menerima Dan kita ngobrol Rami-rami Dan lain Malah kita akrab Sekali Jadi sebetulnya Antara Manusia Hubungan antar Manusia Gak ada masalah Gak ada Ada satu lagi Yang Anda pasti Terkejut Habib Rizik Habib Rizik Kan dikenal Gitu Ganasnya Iya Itu Bayangan orang Tetapi Kalau ketemu saya Beda Saya dirangkul Saya disuruh Main ke rumahnya Saya pakai Seperti ini Pakai blankon Pakai kejawen Beliau tahu Kalau Anda Lihat saya tahu Saya kejawen Terus Tamu-tamu lain Datang Tamu lain datang Waktunya sholat Habib Rizik Mengatakan pada saya Maaf Pak Permadi Kita mau sholat Berjamaah Saya tahu Pak Permadi Tunggu di kamar Pribadi saya Pak Permadi Ditemani Salah satu Santri saya Sampai nanti Selesai Kita undang lagi Kita ngobrol Berdua Sama santrinya Setelah selesai Sholat Jadi dipanggil Diajak ngobrol lagi Gak ada masalah Habib Rizik Yang dikenal Begitu Fanatik Begitu Radikal Begitu Revolsional Gak ada masalah Dengan kepercayaan Bahkan Ketika itu Ada seorang Mu'alaf Seorang perempuan Kristen Umur 16 tahun Masuk Islam Dia dibawa Oleh Ulamanya Menghadap Habib Rizik Minta Keputusan Habib Rizik Bagaimana Nasib anak ini Habib Rizik Mengatakan Saya perlu Saksi-saksi Untuk menyaksikan Peristiwa ini Satu Saksi perempuan Istri saya Saya panggil Dua Pak Permadisa Suruh menemani saya Nah Ketika terjadi Dialog Ulamanya Mengatakan Pak Habib Ini anak Umur 16 Menjadi Islam Dari Kristen Bagaimana Enaknya Sebelum Saya memutuskan Saya minta Istri saya Istri menjawab Saya sama-sama Perempuan Tetapi Saya juga Istrinya Habib Karena itu Saya persilahkan Habib saja Yang memutuskan Saya akan Menerima Nah Terus Habib Minta Bagaimana Pak Permadisa Saya mengatakan Beb Bagi saya Umur 16 Itu belum Dewasa Dia belum Bisa memutuskan Sendiri Karena itu Kalau dia Menjadi Islam Harus ada Izin dari Orang Tuanya Tidak bisa Sendiri Habib bisa Membatalkan Bisa menerima Terserhabib Tetapi Perempuan ini Harus Lapor Kepada Orang Tuanya Boleh Atau Tidak Untuk Berpindah Agama Apa Putus Habib Saya Putuskan Sesuai Dengan Saran Pak Permadi Kembalikan Anak ini Ke orang Tuanya Suruh Minta Izin Atau Tunggu Sampai Umur 17 Baru Datang Kesini Itu kan Luar Biasa Sekali Habib Rizik Yang Dikenal Begitu Galak Tapi Itu Cuma Menurut Saya Image Saja Yang Sesungguhnya Habib Rizik Adalah Seorang Doktor Dengan Disertasi Pancasila Tidak Ada Orang Yang Bisa Menjelaskan Pancasila Sebaik Habib Dan Saya Disuruh Masuk Ke Kamar Pribadinya Buku Buku Bungkarno Penuh Di Kamar Habib Jadi Habib Adalah Seorang Soekarnois Islam Nasionalis Oke Masih ada lagi Cerita Tentang Pengalaman Anda Sebagai Penganut Perdayaan Pengalaman Banyak Pak Tapi ya Nanti Saya dikira Mengada-ada Dikira Ujaran Kebencian Padahal Saya Melakukan Ujaran Kasih Sayang Karena Saya Menyayangi Umat Islam Saya Mengasih Saya Menyatakan Apa yang Terjadi Jadi Saya Tidak Membenci Mereka Melainkan Kasih Sayang Saja Ucapkan Ini Misalnya Banyak Orang Anak-anak Muda Terutama Mengajak Disku Habis-habisan Saya Dikeroyok Betul Saudara Mengaku Kebatiran Kejawen Dan Saudara Selalu Berpakaian Hitam Mengapa Wah Karena Tanya-tanya Galak Saya Tersenyum Begini Adik-adik Tersenyum Biasanya Anda kan Galak Saya Galak Kalau Sama Pejabat Tinggi Kalau Sama Masyarakat Saya Tersenyum Saya Kasih Sayang Sama Mereka Saya Katakan Begini Menurut Paham Saya Hitam Ada Sesuatu Yang Suci Karena Itu Menurut Dasar Dari Warna Bukan Putih Secara Spiritual Di Indonesia Dan Di Luar Negeri Mereka Berpakaian Hitam Bukan Putih Yang Putih Hanya Paus Tapi Yang Lain Habib Habib Yaikai Ulama Ulama Di Iran Di Irak Semua Hitam Wanitanya Semua Pakai Hitam Dan Saya Mengatakan Karena Itulah Warna Tuhan Bagaimana Bagaimana Sudah Mengatakan Itu Warna Tuhan Saya Tanya Bagaimana Kalau Anda Ingin Bertemu Tuhan Ada Merem Meditasi Sikir Kalau Kalau Merem Apa Yang Kelihatan Hitam Dan Kalau Itu Sudah Mengatakan Sudah Bertemu Tuhan Ya Sudah Karena Itu Saya Berpakaian Hitam Agar Saya Selalu Dekat Dengan Beban Itu Saja Alasan Memang Keyakinan Anda Bukan Untuk Menjawab Anak Bukan Dari Kecil Saya Berpakaian Hitam Mulainya Kok Anda Bisa Sadar Itu Kapan Saya Lupa Tapi Memang Sejak Kecil Saya Sudah Suka Warna Hitam Kecil Maksud Sejak Lima Tahun Saya Sudah Suka Warna Hitam Tapi Tidak Setiap Hari Tapi Setiap Hari Setelah Lulus SMA Setiap Hari Saya Pakai Hitam Nah Kenapa Kamu Mengatakan Hitam Itu Jahat Hitam Itu Kotor Lihat Cewek Di depan Saya Pakai Jebab Hitam Apakah Itu Bukan Pengikut Saya Lihat Anda Semua Berpakai Pici Warna Apa Picinya Hitam Kenapa Anda Tidak Pakai Pici Putih Atau Pici Kuling Atau Pici Hijau Tapi Picinya Hitam Kenapa Saya Tanya Sekarang Dan Warna Ka'bah Yang Katanya Rumah Tuhan Itu Apa Hitam Belangkona Anda juga Hitam Ini Pasti Kok Ada Putihnya Putihnya Itu Sebenarnya Ini Ada Artinya Artinya Itu Hitam Tengahnya Itu Putih Itu Pertanda Rumah Saya Saya Berikan Belangkon Yang Masih Lembaran Hitam Tengahnya Putih Untuk Memberikan Perlindungan Kepada Yang Meninggali Rumah Itu Nah Saya Akan Menjawab Apa Adanya Dan Enak Saja Misalnya Orang Kebetulan Tuhan Kok Rumahnya Di Batu Besar Di Gunung Dan Lain Sebagainya Apa Jawaban Anda Saya Katakan Itu Yang Benar Rumah Tuhan Itu Di Gunung Di Batu Di Pohon Besar Karena Itu Ciptaan Tuhan Bukan Di Gereja Atau Di Mesin Masuk Tuhan Dibuatkan Rumah Sama Manusia Tahu Enggak Ukuran Tuhan Itu Seberapa Pintunya Cukup Kalau Tuhan Masuk Dan Lain Sebagainya Enggak Bisa Anda Anda Itu Bukan Seperti Kita Manusia Membayangkan Kita Bikinkan Rumah Enggak Tuhan Memilih Rumah Sendiri Itu Jawaban Saya Sederhana Dianggap Mengecek Silahkan Dianggap Serius Silahkan Tapi Bukan Kepenjian Tapi Bukan Ujaran Kepenjian Ujaran Kasih Sayang Terima kasih Terima kasih.